Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita pada pagi hari ini Suara saya dengar tak dengar Tuliskan di ruangan komen Sila tuan puan ya Jadi insya Allah hari ini Kelas akhir Jadi di kelas akhir ini Episode terakhir ini Apa yang nak saya sampaikan kepada tuan puan Saya nak rangkumkan semua Ya rangkumkan semua Apa yang kita belajar Selama ini tuan puannya Dah berapa bulan kita belajar tuan puan Ya lebih 6 bulan tuan puan ya Ada puan Fahriyah juga Okey Okey Terima kasih puan Fahriyah Telah menyebutkan suara jelas ya Okey baik Suara jelas tuan puan ya Okey kalau suara jelas tuan puan Kita mula kelas kita pada pagi yang berbahagi ini Dengan bacaan Umul kitab Al-Fatihah A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'bulwa Iyaka nasta'in Idina syaratal mustaqim Syaratal ladina an'amta alayhim Ghayril maghubi alayhim Waladhalim Amin Allahumma rahamna bilquran Waja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma dhakirna minhuma nusina Wa'allimna minhuma jahilna Walzuqana tilawatahu Ana al-layri wa atarafan nahar Waja'alhu lana khujatan ya rabbal alamin Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa baraka wa sallam Baik tuan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Okey ya Ada tuan Mazlan Ada puan Nur Aizan Kemudian Ada puan Zalina Ya Kemudian ada puan Fahriyah Okey Saya ucapkan tuan-puan selamat datang kepada semua Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an Ya Okey Kepada semua berserta Baik Okey Sebagaimana yang saya sebutkan tuan-puan Ini adalah last episode kita Ini adalah pertemuan terakhir kita Dan pada pertemuan terakhir ini Yang akan saya bincangkan adalah Berkenaan dengan apa yang kita bincangkan selama ini Dan kunci-kunci memahaminahu itu di mana sebenarnya Di mana letak kesulitannya Haa Itu yang akan kita bincang pada pagi hari ini Boleh tuan-puan ya Okey Baik fokus ambil perhatian tuan-puan Jadi selama ini kita dah bincang dah sampai dah berkenaan dengan adat bilangan tuan-puan Okey Jadi pada pagi hari ini saya rangkumkan semua Jadi sebenarnya ilmu nahu itu tuan-puan Tak akan lepas pertama daripada apa Tuan-puan pasti belajar dulu yang namanya tiga pembagian patah perkataan Okey sekejap ya Pertamanya pasti macam ni tuan-puan Ya pasti dari sini mulanya Haa ya Aqsamul kalimah Okey Aqsamul kalimah Haa ini Haa disini mesti tuan-puan kuasai dulu Apa maksud aqsamul kalimah Pembagian kata Haa kan Jadi dalam ilmu nahu Ya dalam ilmu nahu tuan-puan Kata dia terbagi tiga Haa kata patah perkataan terbagi tiga tuan-puan ya Okey Ada yang disebut dengan isim Haa ada yang disebut dengan isim Ada yang disebut dengan fi'el Ada yang disebut dengan haraf Haa harafun Okey Haa ini dia Okey Jadi di awal-awal Kalau tuan-puan nak menguasai ilmu nahu Bezakan dulu antara isim Ya Mana isim Mana fi'el Mana haraf Haa dah Macam mana nak membezakan antara isim fi'el dan haraf Kita dah bincang dulu ya Isim ada alif lam Ada tanwin Kemudian ada tamar butoh Kemudian apa lagi Selepas haraf jah Dimasuki haraf jah Itu semua adalah isim Haa ya Okey Jadi itu Cara nak tahu dia isim Okey ya Kita ketahui dia adalah isim Ada tanwin Ada alif lam Kemudian ada tamar butoh Selepas haraf jah Itu pasti adalah isim Kemudian fi'el Haa fi'el ini perbuatan Dan fi'el ini pasti boleh dimasuki waktu yang tiga Haa dah Boleh tuan-buan Okey Haa sekejap tuan-buannya Haa 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 Marker saya masalah Sekejap tuan-buan Okey Sekejap tuan-buan Nampak dia Demosalah sikit Okey Baik Haa 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 Telah Kalau sesuai dimasuki waktu yang tiga Maknanya dia adalah feal Dan feal ini menunjukkan perbuatan Boleh ya? Misalnya bahagia Bahagia Bahagia, sedang bahagia, akan bahagia, telah bahagia Sesuai ke tak sesuai? Sesuai tuan buat Maka kalau sesuai, itu adalah feal Boleh ya? Okey, dah Dan feal terbagi berapa? Terbagi tiga Ada feal madi Ada feal mudorek Dan ada feal amah Kita dah bincang semua Okey, dah Sekarang tuan puan fokus Yang terakhir haraf Haraf Okey Haraf ini tuan puan adalah patah perkataan Yang mesti ada patah perkataan yang lain Untuk memahaminya Kalau tak ada patah perkataan yang lain Haraf itu tak boleh difahami Haa Dah ya? Misalnya ada bi Bi ini mesti ada patah perkataan yang lain setelahnya Baru boleh difahami Contoh misalnya adalah Haa ya? Ada ismi di sini Haa Ya? Maka jadilah di dalam ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Maka baru dapat terjemahannya Bi ini Terjemahannya adalah Dengan Haa Ya? Jadi haraf itu Dia mesti ada patah perkataan yang lain Untuk membantu dia Supaya dapat difahami Boleh tuan puan ya? Okey itu asas yang pertama Berkenaan dengan A Pembahagian patah perkataan Okey tulis di ruang komen tuan puan Faham ke tak faham? Tulis di ruang komen silakan Okey jadi Untuk menguasai ilmu nahu Untuk menguasai mengetahui memahaminya Mula dari sini dulu Haa 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 Boleh tuan puan ya? Okey boleh ya? Okey Dah fokus tuan puan Maka saya masalah pula Okey Faham tuan puan ya? Okey dah Okey Haa Dah faham ya? Okey dah Ini semua tuan puan dah faham Di mana isim Mana fa'al Mana haraf Okey dah Sekarang tuan puan Saya padam Fokus ya Okey Dah Tengok Okey Nah selepas tuan puan tahu Pembahagian patah perkataan Isim Fa'al dan juga haraf Kemudian apa yang mesti tuan puan kuasai Tuan puan mesti kuasai apa? Jenis Jenis Isim Haa Jenis Jenis Isim Okey Jenis 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 Isim ni Jenis Jenis Isim Apa tuan puan? Jenis Jenis Isim Yang kita Bincang ini Adalah Jenis Jenis Isim Yang Mu'orok Haa Apa maksud Mu'orok? Hujungnya Boleh berubah-rubah Haa Itu yang mesti Tuan puan kuasai Kalau Tuan puan Nak Nak memahami Ilmunah Okey Dah Jenis Jenis Isim Yang boleh berubah-berubah Hujungnya Apa tuan puan? Yang pertama Isim Mu'orok Haa Isim Mu'orok Okey Isim Mu'orok Isim Makna Apa tuan puan? Tulis di ruang komen Ini kalau salah Saya gigit Tuan puan Haa 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 Isim Mu'orok Isim Makna Apa? Isim Mu'orok Isim Makna Apa? Tulis di ruang komen Haa Dah Makna Apa tuan puan Isim Mu'orok Makna Apa Isim Mu'orok Haa Ya Isim Mu'orok Ini adalah Isim Yang bermakna Tunggal Isim Yang bermakna Satu Haa Ya Tunggal Satu Boleh ya Tuan Marzelan Mantap Puan Faria Okey Dah Tuh dia Okey Dah Isim Mu'orok Ini Tuan Tuan Nanti Dia Ada Yang Hujungnya Berharokat Boma Ada Hujungnya Berharokat Fathah Ada Hujungnya Nanti Berharokat Kasro Haa Dah Jadi Hujung-hujungnya Boleh berubah Itu Isim Mu'orok Haa Ya Isim Yang Makna Satu Okey Dah Kemudian Yang Kedua Ada Namanya Isim Musanna Haa Isim Musanna Isim Musanna Isim Yang Makna Dua Okey Dah Sekarang Saya Tanya Kepada Tuan Isim Musanna Makna Dua Belakangnya Yang Berbeza Apa Tulis Di ruang Komen Maksud Saya Kalau Isim Mu'orok Kan Hujungnya Ada Baris Depan Baris Atas Baris Bawah Kalau Isim Musanna Belakangnya Bentuknya Macam Mana Saja Tulis Di ruang Komen Silakan Haa Ni Ulangkaji Semua Tuan Puan Ni Ulangkaji Saja Ya Sebab Kita Adalah Last Episode Saya Nak Tunjukkan Kepada Tuan Puan Sebenarnya Kuncinya Kunci Memahami Ilmu Nahu Secara Asas Apa Dia Itu Dia Kalau Isim Musanna Yang Berbeza Di Hujungnya Itu Tuan Puan Ada Yang Alif Nun Ada Yang Menggunakan Alif Nun Nun Baris Bawah Ada Yang Menggunakan Ia Nun Nun Nenya Tetap Baris Bawah Ini Inilah Kalau Isim Musanna Hujungnya Ada Menggunakan Alif Nun Nun Baris Bawah Dan Satu Lagi Ada Menggunakan Yan Nun Nun Nenya Juga Berbaris Bawah Itu Isim Musanna Oke Tengok Lagi Yang Ketiga Ada Jama Muzakar Salim Jama Muzakar Salim Jama Muzakar Salim Pun Sama Tuan Puan Di Hujungnya Ada Kadang Kalau Menggunakan Waw Nur Ada Kadang Kalau Menggunakan Yan Nun Apa Bensi Dengan Isim Musanna Jama Muzakar Salim Nun Baris Atas Isim Musanna Nun Berbaris Bawah Oke Boleh Oke Yang Keempat Jama Muanna Salim Muanna Salim Jama Muanna Salim Hujungnya Menggunakan Alif Ta Cuma Cara Bacanya Ada Yang Tanya Baris Depan Ada Yang Alif Ta Tanya Baris Bawah Haa Tuh Nampak Oleh Kau Buat Ya Oke Dah Kemudian Yang Kelima Ada Jama Taksir Jama Taksir Jama Taksir Oke Sekejap Tengok Jama Taksir Jama 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 Taksir Sama Dengan Isi Mufrat Hujungnya Ada Baris Depan Kadangkala Baris Atas Kadangkala Berbaris Mawah Jama Taksir Ini Jama Yang Apa Tak ada Hujungnya Itu Kaedah Kaedahnya Macam Ini Dia Terserah Dia Nak Macam Mana Jama Taksir Itu Oke Tapi Dia Jama Oke Yang Keenam Ada Asma'ul Khomsah Asma'ul Khomsah Oke Asma'ul Khomsah Itu Apa Tuan Tulis Di ruang Komen Silah Apa Itu Asma'ul Khomsah Saya Lupa Asma'ul Khomsah Itu Apa Tulis Di ruang Komen Silah Apa Apa Asma'ul Khomsah Tulis Di ruang Komen Apa Dia Saya Tunggu Jawapan Tulis Di ruang Komen Apa Asma'ul Khomsah Apa Asma'ul Khomsah Tuan Puan Ya Isim Yang Lima Dia Ada Lima Jenis Isim Saja Ya Oke Itu Asma'ul Khomsah Baik Asma'ul Khomsah Ini Tuan Puan Ya Asma'ul Khomsah Ini Hujungnya Ada Menggunakan Apa Namanya Abu Misalnya Sekejap Oke Ada Ada Yang Abuka Abuka Kadangkala Berubah Jadi Abaka Kadangkala Berubah Jadi Abika Ini Ini Semua Apa Ini Semua Adalah Asma'ul Khomsah Kadangkala Abuka Kadangkala Berubah Jadi Abaka Kadangkala Berubah Jadi Abika Oke Kemudian Kemudian Jenis 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 isim Tapi Ini Nanti Kebanyakannya Apa Tuan Puan Kebanyakannya Dia Muqaddal Dikira Kirakan Tak Nampak Perubahannya Oke Dah Sekarang Tengok Sekarang Sekarang Tuan Puan Tengok Fokus Ambil Perhatian Oke Ya Nah Sekarang Tuan Puan Tengok Jadi Kenapa Isim Isim Ini Di Hujungnya Boleh Ada Berubah Macam Ini Tuan Puan Semua Jenis Jenis Isim Ini Kenapa Dia Ada Yang Baris Depan Baris Baris Bawah Ada Isim Musana Itu Alif Nun Dan Yan Nun Jamak Musa Qas Salim Waw Nun Ada Yan Nun Semua Itu Berkait Dengan Iq Rob Itulah Dia Iq Rob Ya Iq Rob Boleh Tuan Puan Itulah Yang Dimaksud Dengan Iq Rob Jadi Yang Hujungnya Ini Berubah Rubah Ini Tuan Puan Dia Kenapa Dia ada Baris Depan Baris Atas Baris Bawah Jamak Musa Qas Salim Kenapa Wa Nun Yan Semua Ini Berkenaan Dengan Iqra Perubahan Akhir Kata Yang Disebabkan Oleh Amil Amil Yang Memasukinya Ada Yang Memaksa Dia Berbaris Depan Ada Yang Memaksa Dia Berbaris Atas Ada Yang Memaksa Dia Berbaris Bawah Tak Tak Mungkin Dia Tiba Baris Atas Tak Mungkin Tiba Tiba Dia Baris Bawah Tak Mungkin Isim Jama' Muzak Salim Itu Tertiba Dia Pakai Wawrun Hujung Tak 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 Mungkin Dia Tiba Ada Menggunakan Yang Di Hujung Pasti Ada Alasan Itulah Pemberbincangan Iqra Itu Nah Iqra Isim Ada Tiga Ada Rofa Ada Nasop Nasop Ada Jal Nah Ini Tiga Iqra Isim Nah Dah Okey Tuan Puan Okey Dah Jadi Semua Perubahan Ini Disebabkan Adalah Iqra Ya Perubahan Ini Tuan Puan Kenapa Inilah Iqra Ada Yang Rofa Ada Yang Nasop Ada Yang Jal Okey Dah Bila Dia 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 Rofa Kan Itulah Yang Kita Dah Bincang Bila Dia Dibaca Rofa Bila Dia Dibaca Rofa Apabila Jadimu Bertadak Apabila Jadi Fa'il Apabila Jadi Naib Fa'il Apabila Jadi Isim Kanah Apabila Jadi Khobal Innah Apabila Jadi Tawabit Jadi Khobal Mubut Adak Haa Dah Okey Sebenarnya Itu Kuncinya Boleh Tuan-puan Okey Dah Misalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ini Contoh Simple Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Okey Dari ayat ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yang Mesti Tuan-puan Tahu Dulu Patah Perkataannya Itu Mana Saja Alhamdul Satu Li Satu Allah Satu Allah Rabbi Satu Haa Ni Okey Dari sini Mana isim yang Rofa Alhamdul Isim yang Rofa Haa Ni isim yang Rofa Alhamdul Apa Tanda Rofa Nya Domah Tanda Rofa Nya Kenapa Domah Jadi Tanda Dia Rofa Sebab Dia Isim Apa Tuan-puan Tulis Di ruangan Komen Silah Silah Jadi Kenapa Dia Rofa Menggunakan Domah Sebab Dia Isim Apa Tuan-puan Tengok Ini Jenis-jenis Isim Haa Lagi-lagi Baliknya Kemana Kuasai Jenis-jenis Isim Tak Kuasai Jenis-jenis Isim Susah Susah Boleh Isim Apa Dia Isim Mufra Ini Isim Mufra Ya Kan Sebab Dia Isim Mufra Sebab Dia Isim Mufra Itulah Tuan-puan Dia Rofa Menggunakan Domah Haa Macam Itu Boleh Ya Oke Dah Sekarang Tuan-puan Tengok Kalau Dia Rofa Menggunakan Domah Oke Ini Rofa Dia Domah Tanda Rofa Kenapa Domah Menjadi Tanda Dia Rofa Isim Mufra Oke Sekarang Pertanyaannya Kenapa Dia Rofa Apa Yang Menyebabkan Dia Rofa Dia Jadi Apa Di Sini Fail Ke Naib Fail Ke Khobar Ke Mubetadak Ke Tengok Isim-Isim Yang Dibaca Rofa Pasti Ada Salah Satu Di Antara Macam Itu Caranya Kalau Tuan-puan Selama Ini Agak-agak Pening Kepala Kan Itu Dia Oke Sebab Apa Tuan-puan Sebab Apa Sebab Dia Jadi Mubetadak Mubetadak Iqrok Adalah Rofa Dia Adalah Isim Yang Dibaca Rofa Oke Nah Sekarang Kenapa Kita Confiden Sebut Dia Mubetadak Bukan Fail Bukan Naib Fail Bukan Khobar Bukan Isim Kana Bukan Khobar Inna Kenapa Kita Confiden Jawab Dia Mubetadak Kenapa Sebab Dia Mantap Sebab Dia Di Awal Ayat Selesai Masalah Dari Mana Dapat Itu Dari Kita Memahami Apa Itu Mubetadak Isim Ma'rifah Yang Letaknya Di Awal Ayat Selesai Haa Dah Okey Kemudian Kalau Jumpa Mubetadak Kalau Ada Mubetadak Pasti Ada Apa Tuan Tulis Di Ruang Komen Haa Macam Itu Lagi Kalau Ada Mubetadak Pasti Ada Yang Menyempurnakannya Pasti Ada Yang Apa Namanya Apa Lagi Tuan Buat Yang Menjelaskannya Pasti Ada Sila Apa Yang Menjelaskannya Apa Yang Menyempurnakannya Disebut Apa Pasti Ada Khobar Balik Lagi Masuk Lagi Khobar Okey Pasti Ada Khobar Pasti Ada Yang Menjelaskannya Pasti Ada Yang Menyempurnakannya Minum Oke Yang Jadi Khobar Itu Pun Banyak Jenisnya Ada Khobar Khobar Mufrod Ada Khobar Jumlah Ismiah Ada Khobar Jumlah Fi'liah Ada Khobar Shibuhul Jumlah Selepas Alhamdul Ada Li Haraf Jah Ada Allahi Majurur Disebabkan Li Agak-agaknya Ada Haraf Jah Ada Isim Majurur Maka Dia disebut Jumlah Ke Shibuhul Jumlah Jumlah Ke Shibuhul Jumlah Ini Haraf Jah Selepas Haraf Jah Ada Isim Majur Itu Jumlah Atau Shibuhul Jumlah Jumlah Atau Shibuhul Jumlah Shibuhul Jumlah Boleh Tuan-tuan Dia Boleh Tuan-tuan Dia Dia Adalah Khobar Shibuhul Jumlah Inilah Khobar Nah Selesai Masalah Ada Mubut Ada Ada Khobar Ketika Ada Mubut Ada Khobar Dia Disebut Sebagai Jumlah Ismi Oke Tuan-tuan Ya Oke Dah Bermakna Apa Tuan-tuan Bermakna Bukan Tanpa Alasan Haa Bukan Tanpa Alasan Semua Patah Perkataan Isim Ini Hujungnya Beza-beza Ada Ina Jawab Musana Apa Namanya Muzakar Salim Ada Menggunakan Yanun Ada Menggunakan Waunun Hujungnya Mu'ana Salim Pun Macam Itu Bukan Tanpa Alasan Pasti Ada Yang Menyebabkannya Berubah Itulah Dalam Ilmu Nahu Yang Perlu Kita Fikirkan Oleh Kau Puan Ya Dah Contoh Ayat Lain Contoh Ayat Lain Ya Okey Setahun Tantang Misalnya Yalah Kita ambil Ini contoh Simbol Wa Futihati Sama'u Ha Wa Futihati Sama'u Nampak Nampak Tuan-Puan Okey Dah Dari Ayat Ini Wa Futihah Asama'u Agak-agaknya Dari Tiga Patah Perkataan Ini Tuan-Puan Mana yang Isim Mana yang Isim Mana Isim Mana Isim Mana Yang Isim Mana Yang Isim Tuan-Puan Mana Yang Isim Di Dalam Ayat Kita Ini Yang Isim Adalah Asama'u Pasti Asama'u Adalah Isim Apa Tanda Isim Tanda Isim Adalah Alif 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 Asama'u Adalah Isim Kalau Asama'u Adalah Isim Hujungnya Berbaris Depan Langit Alif Alif Dibaca Rofa Ini Baris Depan Rofa Sekarang Tuan-Puan Tengok Fokus Ambil Perhatian Ini Rofa Caranya Tuan-Puan Caranya Tuan-Puan Nak memahami Ayat Kalau Tadi kan Alhamdulillah Alhamdulillah Itu kan Di permulaan Ayat Tidak Ya kan Permulaan Ayat Kalau Asama'u Ini tak Permulaan Ayat Ini tak Permulaan Ayat Dia di Tengah-tengah Sebelumnya Aduh Futihah Haa Ya Wa Futihat Issamah Oke Salah Saya Ya Sekejap Bermulaan Wa Futihat Issamah Asamah Mu'anaz Oke Wa Futihat Issamah Wa Futihat Issamah Oke Wa Futihat Is Oke Ya Wa Futihat Issamah Oke Dah Sebelum Asamah Ini Pasti Ada Futihat Haa Ini Yang Perlu Kita Cari Tahu Futihat Asalnya Futihat Futihat Oke Asalnya Futihat Tapi Disebabkan Ini Mati Alifnya Lamnya Mati Maka Tak boleh Dibaca Maka Diberi Baris Bantuan Baris Bawah Haa Sekarang Pasti Yang Menyebabkan Dia Berbaris Depan Ini Penyebabnya Sebelum Ini Haa Barulah Kita Tengok Futihat Ini Isim Kefeel Tulis Di bawah Isim Kefeel Ini Itu Apa Futihat Futihat Haa 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 Futihat Futihat Haa Isim Katow Feel Isim Katow Feel Isim Katow Feel Feel Haa 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 Mafulun Tak 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 Mungkin Mustahil Haa Kenapa Mustahil Ini Jadi Mafulun Bi Disebabkan Mafulun Bi Dia Masuk Isim Nasob Sementara Asama Isim Rafah Maka Penting Tuan Puan Tahu Mana Rafah Tu Mana Nasob Tu Mana Jah Dalam Ilmu Nahu Haa Maka Dikuasailah Ini Haa Jenis-jenis Isim Boleh ya Okey Dah Maknanya Ini Antara Dua Jawapannya Kalau Tak Ini Jadi Fa'il Kalau Tak Ini Jadi Na'ik Fa'il Agak Agaknya Dia Jadi Fa'il Ke Na'ik Fa'il Tulis Di ruang Komen Puan Zainab Kata Jadi Fa'il Puan Zainab Kata Tuan Puan Yang Lain Jawab Apa Fa'il Ke Na'ik Fa'il Dah Berubah Tadi Apa Namanya Ada Yang Jawab Fa'il Sekarang Ada Yang Jawab Na'ik Fa'il Mana Satu Yang Betul Ha'a Ha'a Fa'il Atau Na'ik Fa'il Ditentukan Dari Apa Ditentukan Dari Fa'il Ini Ha'a Ini Fa'il Apa Ini Fa'il Maklum Ke Fa'il Majhul Fa'il Aktif Ke Atau Fa'il Pasif Tulis Di Ruang Silah 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 Tumpah Aktif Ke Pasif Aktif Ke Pasif Pasif Dia Fa'il Yang Majhul Ha'a Dah Ya Maka Disebabkan Dia Fa'il Majhul Inilah Tuan Puan Maka Ini Jadi Na'ik Fa'il Kalau Ini Jadi Na'ik Fa'il Mestilah Dia Dibaca Rofak Tanda Rofak Ini Selesai Kalau Dia Na'ik Fa'il Maka Terjemah Hanya Ialah Dibukakan Langit Wa'futihati Sama'u Fa'kanat Abu Wahba Ha' Itu Dalam Ayat Dan Dibukakanlah Langit Langit Ha' Dah Boleh Ya Dah Boleh Tuan Buat Jadi Semua Isim Isim Itu Tuan Buat Yang Berubah Berubah Ujung Itu Pasti Ada Alasan Carilah Alasannya Sebab Ada Banyak Alasan Di Dalam Contoh Ayat Lain Masih Berkait Dengan Isim Ha' 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 Ini kan Kita dah Belajar Sebenarnya Cuma Saya Bagi Nampak Lagi Kepada Tuan Buat Sebab Ini Episod Terakhir Kita Ha' 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 Ja'al Lahu Ya Ainai Ha' Dah Saya nak Tonton Fokus Pada Ainai Ainai Ini Ha' Ya Ha' 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 Okey Jadi Yang kena Buka Langit Bukankah Itu Maf'ul Ha' Puan Normah Dan Dibukakan Langit Maka Apa Namanya Boleh Puan Normah Lihat Di Tafsir Bukan Dibuka Macam Kita Apa Kan Apa Namanya Bukan Yang Macam Kita Fahami Ha' 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 Boleh Dibuka Dibelah Tengok Dalam Tafsir Nanti Terdapat Pintu-pintu Di situ Tengok Tafsir Puan Normah Yang penting Itu Adalah Na' Fa'ir Bukan Maf'ul Pemahamannya Memang Sama Dengan Maf'ul Tapi Dia Na' Fa'ir Bukan Maf'ul Maf'ul Mansur Okey Ainain Dua Mata Dua Mata Itu Bahasa Alamnya Ainani Satu Lagi Ainain Kan ada Dua Pilihan Satu Ainain Satu Ainain Sementara Di dalam Ayat kita Ainain Alam Alam Naja'allahu Ainain Walisana Wasyafatain Yang perlu kita cari tahu Kenapa Ainain Kenapa Bukan Ainain Kenapa Sebabnya Ainain Oh Tengok Sebelumnya Ada Apa Oh Disini Ada Naja'an Naja'an Itu Kami Menjadikan Kami Kami Menjadikan Kami Menjadikan Oke Kami Menjadikan Lahu Baginya Oke Dah Apa Yang Dijadikan Baginya Itu Apa Yang Dijadikan Ainain Dua Mata Sepasang Mata Dua Mata Mananya Ini Dijadikan Daripada Perkataan Naja'an Kalau Ini Yang Dijadikan Dalam Istilah Bahasa Arabnya Disebut Dengan Maf'ul Maf'ulun Bi Maf'ulun Bi Maf'ul Itu Iqraqnya Rafa Nasob Atau Jah Iqraqnya Adalah Nasob Apa Tanda Nasob Ini Tuan-Puan Tulis Di ruangan Komen Silakan 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 Tulis Di ruangan Komen Dah Apa Tanda Nasob Nya Inilah Dia Tanda Nasob Nya Tulah Ya Ada Ya Di sini Boleh Itu Tanda Nasob Kenapa Tak Menggunakan Alif Dia Kenapa Menggunakan Ya Sebab Nasob Memang Betul Macam Boleh Kau Buat Boleh Ya Baik Jadi Nasob Sekejap Jadi Jadi Kalau Dia Nasob Dia Mesti Menggunakan Ya Macam Ini Kenapa Dia Mesti Menggunakan Ya Sebab Dia Isim Muthanna Isim Bermakna Dua Maknanya Dipahami Apa Bukankah Kami Telah Menjadikan Baginya Dua Mata Boleh Ya Dah Sebenarnya Boleh Tuan Puan Boleh Cuma Perlahan Perlahan Ya Perlahan Perlahan Okey Tuan Puan Jelas Tuan Puan Berkenaan Dengan Semua Jenis Jenis Isim Ini Kenapa Dia Boleh Berubah Berubah Faham Ya Berkenaan Dengan Irop Tulis Di ruangan Komen Faham Ke Tak Faham Tuliskan Tuan Puan Silah Silah Inilah Yang kita Bincang Selama Selama Ini Kuncinya Di situ Tuan Puan Tahu Jenis Jenis Isim Tuan Puan Tahu Rofak Nya Macam Mana Nasok Nya Macam Nya 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 Insya Allah Membantu Jangan risau Insya Allah Membantu Dah Okey Okey Faham Tuan Puan Ya Faham Tuan Puan Ya Okey Dah Baik Faham Baik Dah Okey Dah Sekarang Kita masuk Kepada Faham Faham Ya Kita Masuk Kepada Faham Oke Tengok Tombolnya Kita Masuk Kepada Faham Pula Aina Apa Ustaz Okey Aina Ni Aina Ni Dua Mata Aina Ni Juga Dua Mata Kenapa Beza Iqrafnya Beza Satu Rofa Satu Nasok Satu Jam Haa Itu Ya Okey Jadi Itu Yang Menyebabkan Bahasa Arab Itu Agak Sedikit Apa Agak Sedikit Mencabar Bahasa Melayu Kita Saya Melihat Dua Mata Saya Melihat Dua Mata Okey Sekejap Dua Puan Okey Saya Melihat Dua Mata Ini Dua Mata Berubah Berubah Tak Berubah Tapi Kalau Dalam Bahasa Arab Ayatnya Macam Ini Tuan Buat Ini Berubah Bunyi Contoh Saya Melihat Dua Mata Contoh Yang mudah Saja Supaya Tuan Puan Ini Dua Mata Beza tak ainai satu, ainani satu Beza Itulah bahasa Kenapa dia mesti macam ini? Sebab dia jadi maf'un Maf'un mesti nasok Nasoknya bentuknya macam ini Ini kenapa macam ini? Sebab dia rafak Haa Haa Boleh tu apa dia? Haa itulah bahasa Arab Bahasa Arab itu dia unique Haa dah jelas ke tidak tu? Ini bahasa Melayu Tak berubah sikit pun Ini bahasa Arab Satu ainai satu ainai Tulis di ruang komik Nampak ke tak nampak? Haa Ya oke Ustaz Bila isim Musana dibaca Nasok dengan ia Itu memang dia sah maf'un ke tidak Puan Norma Isim Nasok ada banyak Kadangkala jadi maf'un Kadangkala jadi isim Inna Kadangkala jadi khobarkana Kadangkala jadi maf'un mutlak Kadangkala jadi maf'un li Anjali Haa Banyak Haa Cuma Apa namanya? Salah satunya inilah jadi maf'un li Haa Dah Banyaknya Ustaz? Memang banyak Haa Memang banyak Oke Oke Nah ya Faham bobotnya? Oke Nah Sekarang Faham bobotnya? Haa Haa Faham bobotnya? Dah Oke Sekarang tuan-puan tengok Fokus ambil perhatian Berkenaan dengan Faham Haa Ini Faham bobotnya? Oke Dah Sekarang tuan-puan tengok Yang mesti tuan-puan kuasai daripada fe'l adalah Apa tuan-puan? Kuasai dulu dia fe'l madi ke? Haa Ya Fe'l mudorek ke? Atau fe'l amah Haa Ya Oke Dah Dia madi ke? Mudorek ke? Atau amah? Boleh ya? Kuasai itu Oke Dah Sekarang tuan-puan fokus ambil perhatian Tengok Fokus ambil perhatian tuan-puan Oke Dah Fe'l madi Mudorek Amah Oke Dah Ketika tuan-puan dah boleh bezakan Mana madi Mana mudorek Mana amah Haa Nanti tuan-puan mudah menentukan Ya Mana yang jadi fa'lnya Mana yang jadi mafuhnya Oke Dah Sekarang tuan-puan tengok Fokus tuan-puan Hmm Hal yang mesti tuan-puan ketahui Ketika tuan-puan jumpa fa'l adalah apa Pasti nanti akan ada yang namanya fa'l Pasti ada ini Pasti ada fa'lnya Fe'l madi ke Fe'l mudorek ke Fe'l amah ke Pasti ada fa'lnya Pasti ada Haa Ada Dan fa'l itu apa Yang kita bincang selama ini tuan-puan Fa'l itu adalah isim rofa Yang letaknya selepas fa'l ini Fa'lnya fa'l maklum Haa Dah Ini fa'l maklum Oke Apa maksud fa'l maklum? Fa'l aktif Oke Dah Kemudian Kalau fa'lnya itu adalah fa'l pasif Majuhul Maka Oke Majuhul Maka yang tuan-puan cari tahu namanya Naib fa'l Haa Naibul fa'l Haa Dah Selesai Boleh ya? Oke Nah boleh tuan-puan ya? Oke Nah sekarang tuan-puan Wa kholaqanakum azwaja Wa kholaqanakum azwaja Ya oke Wa kholaqanakum azwaja Kholaqanakum azwaja Kholaqanak madi mudare amal Tulis rupa Silahkan Silahkan Madi tuan-puan ya? Haa Dia adalah fa'l madi Dia adalah fa'l madi Kenapa fa'l madi Bukan mudare Bukan amal Sebab dia tak didahuli Alif Hamzah Nun Ya Ta Mudare wajib didahului itu Haa Ya Oke Dah Kemudian Kemudian Tuan-puan Di ujungnya Ada bomirna Ada bomirna di sini Oke ya Nah Maknanya dia bersambung dengan bomirna Bomirnya ini bomirna Ini disebut dengan bomirrofa Bomir fa'il Oke Ketika dia bersambung dengan bomir ini Maka bomir ini yang jadi apa? Tulis di ruang komen Silah 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 Tulis di ruang komen Tulis di ruang komen Silah 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 Dia jadi apa? Dia jadi fa'l Haa Dia jadi Dia jadi fa'l Ya Setiap fa'l Pasti ada fa'l Oke Nah Itu adalah apa? Itu adalah fa'lnya Fa'l ma'di Oke Bagaimana pula dengan fa'l amal? Haa Ya Iqra' Iqra' Bismi Rabbika Alladhi Khalaq Iqra' Bismi Rabbika Alladhi Khalaq Iqra' Bismi Rabbika Alladhi Khalaq Oke Tengok doma Iqra' Iqra' Bacalah Fa'l apa? Pasti fa'l amah Ya Fa'l amah Ini perintah Dah Sekarang Kalau fa'l amah Kalau fa'l amah Hujungnya tak ada bersambung dengan domir apa-apa Iqra' Tak ada domir apa-apa di hujungnya Kalau tak ada domir apa-apa di hujungnya Maka kaedahnya yang jadi fa'l apa Tulis di ruangan komen sila Sila Kalau fa'l amah Kalau tak ada bersambung dengan domir apa-apa di hujung Maka kaedahnya yang jadi fa'lnya Automatik apa? Automatik apa? Mustatir Antah Pasti disini yang jadi fa'l itu Mustatir Antah Pasti Tak ada tidak? Haa Ya Mustatir Antah Boleh tombolnya? Oke Begitulah cara menentukan fa'l Daripada fa'l-fa'l Cari bersambung tak dia dengan domir Haa Kalau fa'l amah lah Kalau tak bersambung Dia yang jadi fa'lnya adalah domir mustatir Apa namanya? Domir mustatir Antah Oke Dah Boleh tombolnya? Oke Jadi Kalau jumpa fa'l Lihat dulu fa'lnya Maklum ke majhul? Kalau maklum cari fa'l Kalau majhul cari naib baik Dah itu kuncinya Dah sekarang tuan-puan tengok lagi Dan fa'l itu Ada yang lazim Ada yang muta'adi Haa Ni Ada dia lazim Ada dia muta'adi Apa maksud lazim? Dia tak perlu objek Tak perlu objek sama dia tuan-puan Tak ada pun objek Dia sudah sempurna Haa Ya Misalnya ialah Apa namanya? Misalnya ialah Sekejap tuan-puan ya Oke Misalnya patah perkataan Oke Muhammadun 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 Yafrahu Ada Muhammadun Yafrahu Ini Muhammad Ini Sim Ini Mubetada Ini Fe'l Haa Ni Fe'l Fe'l ini Adalah Fe'l mudorek Ini kan mudorek Yafrahu Bahagia Haa Dah Dia ini Fe'lnya Ini Tuan-puan Fe'l Maklum Ke Fe'l Majhul Fe'l Maklum Ke Fe'l Majhul Ni Cuba tulis di ruang komen dulu Pastikan ini dulu Maklum Ke Majhul Haa Itu dulu Tulis tuan-puan Sila Maklum Ke Majhul Maklum Ke Majhul Dia adalah Fe'lnya Fe'l Maklum Haa Maklum Kalau dia Fe'l Maklum Yang kita cari Tahu Fe'l Ke Naib Fe'l Fe'l Ke Naib Fe'l Fe'l Ke Naib Fe'l Tuan-puan Fe'l Ke Naib Fe'l Fe'l Atau Naib Fe'l Tulis di ruang Komen Sila Fe'l 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 Yang kita cari Tahu Fe'l Haa Mana Fe'l Jadi Sini Muhammadun Muhammad Sebagi Mubetada Jangan Diambil Ambil Lagi Muhammad Jadi Fe'l Yafra'u Yafra'u Bahagia Mana Yang Jadi Fe'l Di Dalam Mana Yang Jadi Fe'l Dari Fe'l Yafra'u Tulis Di ruangan Komen Tengok Apa Namanya Kalau Tuan-puan Tak Menguasai Bagaimana Cara Menentukan Fe'l Tengok Episod Kita Yang Tajuk Fe'l Haa Sila Sila Tuan-puan Mana Yang Jadi Fe'l Mana Yang Jadi Fe'l Mana Yang Jadi Fe'l Pasti Tuh Puan Norma Jangan Muhammad Pula Dijadikan Fe'l Ini Jadi Mubetada Mustatir Hua Domir Mustatir Di Dalam Ini Ada Domir Mustatir Hua Domir Ini Yang Jadi Fa'l Kembalinya Kepada Siapa Kembalinya Kepada Muhammad Haa Dah Jangan Pula Muhammad Jadi Fa'l Muhammad Jadi Mustatir Haa Dah Ya Kan dah Disebut Muhammad Jadi Mustatir Haa Dah Ada Fa'l Ada Fa'l Ada Tak Maf'ul Haa Ada Tak Maf'ul Tulis Di ruang Comment Ada Fa'l Ada Fa'l Ada Tak Maf'ul Tulis Di ruang Comment Adakah Tidak Maf'ul Tak Ada Kalau Tak Ada Maf'ul Fa'l Lazim Ke Fa'l Mut'a Adi Itu Maknanya Lazim Ke Atau Mut'a Adi Haa Sila Lazim ke Mut'a Adi Fa'lnya Fa'l Lazim Fa'l Lazim Itu Tak Memerlukan Objek Tak Memerlukan Maf'ul Tak Perlu Haa Amin Tak Apa Namanya Tak Suka Maf'ul Amin Haa Itu Fa'l Lazim Ada Sekarang Tengok Sekarang Tengok Sekarang Tengok Ada Fa'l Ada Fa'l Maka Dia disebut Sebagai Jumlah Tulis Di ruang Comment Ada Fa'l Ada Fa'l Maka Dia disebut Sebagai Jumlah Tulis Di ruang Comment Jumlah 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 Apa Jumlah 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 Fa'l Li Ya Haa Dah Okey Sekarang Tengok Supaya Yang bertanya Tadi Dapat Tangkap Okey Ini Jumlah Fi'l Li Ada Fe'l Ada Fa'l Fa'l Nya Bomir Mustathir Buah Ada Mubetadak Ini Mubetadak Kalau Ada Mubetadak Pasti Ada Khob Khoban Selepas Muhammad Ada Jumlah Fi'liah Maka Jumlah Fi'liah Ini Menjadi Khobar Daripada Mubetadak Makanya Jangan Muhammad Jadi Fa'l Yang Jadi Fa'l Itu Domir Di Dalamnya Muhammad Ini Mubetadak Sebab Dia Di awal Ayat Mubetadak Mubetadak Saja Fa'l Fa'l Saja Haa Ademu Mubetadak Selepas Mubetadak Ada jumlah Fi'liah Ada fa'l Ada fa'l Maka jumlah Fi'liah Ini Menjadi Khobar Daripada Mubetadak Khobar Nya Khobar Apa Khobar Nya Khobar Jumlah Fi'liah Ada ke Tidak Ustaz Sangat Sangat Ada Haa Tulis Di ruangan Komen Faham Faham Ketidak Tuan Itu yang keliru Kadangan Bukan Kini Fa'l Ustaz Bukan Dia dalam Ayat Jadi Mubetadak Sebab Ayat Kita ini Jumlah Isminya Dimulai Dengan Isin Haa 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 Dah Boleh Ya Haa Yang Jadi Fa'l Itu Tuan Buat Letaknya Selepas Fa'l Itu Boleh Jadi Baik Dah Faham Ya Okey Dah Eh Okey Dah Dah Faham Tuan Buat Ya Okey Dah Jadi Fa'l Itu Tak selama-lamanya Ada Maf'ulunbi Ada yang Tak ada Maf'ulunbi Kalau tak ada Maf'ulunbi Itu Fa'lnya Fa'l lazim Kalau ada Maf'ulunbi Fa'lnya Fa'l muta'adi Okey Dah Okey Boleh tuan Buatnya Okey Boleh tuan Buatnya Okey Dah Saya padam Ya Saya padam Berkenaan Dengan Fa'l Jadi Yang Yang Mesti Tuan Buat Tentukan Kalau Jumpa Fa'l Cari Tahu Fa'lnya Ya Cara Menentukan Fa'l Lihat Di Rakaman Episod Kita Dah Ya Okey Ya Dah Kemudian Yang Terakhir Dah Ya Okey Adem Pun Berkenaan Dengan Haraf Tengok Adapun Berkenaan Dengan Haraf Tuan Puan Ini Sebenarnya Pengalaman Adapun Berkenaan Dengan Haraf Ini Kaitannya Dengan Dengan Pengalaman Kenapa Sebab Haraf Ini Ada Banyak Jenisnya Ini Adalah Memerlukan Masa Untuk Kita Mengetahui Ya Okey Baik Puan Rokia Boleh tanya Ustaz Agung Guna Buku apa Ya Ustaz Agung Buku Sorof Puan Rokia Buku Sorof Saya Tak ada Pegang pula Buku Sorofnya Ya Ustaz Agung Buku Sorof Buku Tasrif Boleh tanya Dekat admin Nanti Ya Baik Itu Ustaz Agung Kalau saya Buku Nahu Ada Okey Adapun Haraf Okey Tengok Tuan Buat Dah Adapun Haraf Tuan Buat Yang mesti Tuan Buat Fahami Apa Yang mesti Tuan Buat Fahami Sebenarnya Haraf itu Adalah Apa Namanya Kebanyakannya Tuan Buat Haraf itu Tuan Buat Dia adalah Apa Namanya Amir Ya Haraf itu Kebanyakannya Adalah Amir Amir Sebenarnya Sebenarnya Fe'el pun Dia termasuk Amir Isim pun Juga termasuk Amir Tak Haraf Dia amir Ada Namanya Haraf Jar Ada Namanya Haraf Nasob Ya Ada Namanya Haraf Nasob Tuan Buat Ya Ini adalah Haraf Harafnya Haraf Nasob Amir Nasob Namanya Ada Namanya Nanti Harafnya Apa Tuan Buat Masuk Kepada Amir Amir Jazam Ya Jazam Ya Kemudian Ada lagi Namanya Haraf Atof Ya Ada namanya Haraf Haraf Atof Semua Haraf Ini Yang Mesti Tuan Buat Apa Yang Mesti Tuan Buat Lakukan Adalah Perlukan Masa Saja Lama Lama Tuan Buat Terbiasa Nanti Oh Ini Haraf Jah Kalau Haraf Jah Bermakna Nanti Selepas Mesti Majurur Isimnya Ya Mesti Majurur Isimnya Oke Ada Nanti Haraf Nasop Maka Dia Adalah Termasuk Amir Nasop Yang Menyebabkan Fe'el Selepasnya Fe'el Mudorek Ya Fe'el Mudoreknya Akan Dibaca Mansub Fe'el Mudoreknya Akan Mansub Jazam Dia Menyebabkan Fe'el Mudoreknya Akan Dibaca Majuzum Apa itu Marfuk Mansub Majuzum Ustaz Sama Rofa Rofa Nasop Jazam Sama Itu dia Ya Oke Bukan Kata Hubung Ke Ustaz Haraf Itu Dia Kata Hubung Dia Memang Kata Untuk Menghubungkan Untuk Menghubungkan Tapi Dia Ada Fungsinya Maksudnya Apa Dia Amil Dia Nanti Yang Akan Apa Namanya Tuan Yang Menyebabkan Perubahan Kadang Di Akhir Baris Kadang Yang Menyebabkan Perubahan Di Akhir Kalimah Inilah Salah Satunya Haraf Haraf Jah Majurur Isim Selepasnya Nasop Mansub Fe'el Mudorek Selepasnya Jazam Majuzum Fe'el Mudorek Selepasnya Contoh Ya Lam Yalid Walam Yulad Ini contoh Simple Lam Yalid Walam Yulad Dah Yalid Ini Kenapa Hujungnya Baris Mati Kenapa Sukun Ini disebut Dengan Jazam Kenapa Fe'el Mudorek Ini Mudorek Kenapa Dia Jazam Lam Lah punya Kerja Lam Itulah Dia Tuan Puan Yang Akan Memaksa Yalid Ini Akan Berbaris Sukun Akan Jazam Ini Jazam Lam Yalid Walam Yulad Yulad Pun Terkena Kenapa Dia juga Jazam Sebab Ada Lam Juga Di Sini Boleh Ya Oke Itu Semua Adalah Haraf Jadi Haraf Itu Perlu Tuan Puan Apa Hanya Memerlukan Masa Saja Insya Allah Tuan Puan Kalau Tuan Puan Lama Lama Belajar Lama Lama Belajar Insya Allah Tuan Puan Akan Tahu Sendiri Juga Yang penting Tahu Dia Dia Ambil Jazam Ambil Nasob Ambil Ambil Jar Ya Boleh Tuan Puan Ya Oke Dah Tulis di ruangan Komen Tuan Puan Jelas Ketidak Tulis di ruangan Boleh 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 Tuan Puan Ya Dah 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 Oke Kemudian Yang terakhir Isim Mabeni Isim Mabeni Jadi Isim Mabeni Ini Tuan Puan Yang akan Banyak Tuan Puan Jumpa Adalah Isim Mausul Isim Isyara Isim Tomir Ini Banyak Tuan Puan Jumpa Nanti Ya Nah Fokus Tuan Puan Kalau Isim Mausul Alladhi Ya Alladhi Alladhi Nah Isim Isyara Hadha Ya Hadhi Hadhi Tilka Isim Isim Bomir Kuah Ya Kuma Anak Nah Sekarang Tuan Puan Fokus Ambil Nah Ini Isim Isim Yang Mabeni Apa Maksud Mabeni Tuan Puan Walaupun Apapun Yang Terjadi Walaupun Apapun Yang Terjadi Dia Macam Itu Saja Contoh Contoh Misalnya Hua 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 Katibun Contoh Dia Seorang Penulis Hua Ini Jadi Apa Tuan Hua Ini Jadi Mubetada Mbak Mbak Katibun Jadi Hua Harusnya Yang Jadim Mubetada Ini Dibaca Rova Harusnya Tapi Hua Ini Tetap Menjadi Hua Kenapa Sebab Dia Isim Yang Mabeni Tapi Walaupun Dia Isim Yang Mabeni Dia Boleh Menjadim Mubetada Itu Nanti Yang Mesti Tuan Puan Fahami Boleh Kalau Dia Letaknya Di Awal Ayat Maka Dia Layak Menjadimu Bertadak Tapi Jangan Dipaksa Dia Kenapa Tak Nampak Rufak Jangan Dipaksa Sebab Dia Isim Yang Mabeni Dia Tak Nak Di Rubah Rubah Boleh Boleh Tuan Puan Dia Macam Juga Yang Lain Sama Laha Okay Itu Yang Dimaksud Dengan Mabeni Tidak Sekarang Tengok Sekarang Tuan Boleh Kalau Daripada Isim Mausul Yang Mesti Tuan Puan Fahami Selepas Selepas Isim Mausul Nanti Pasti Ada Silah Mausul Silatul Mausul Silatul Mausul Silatul Mausul Apa Maksud Silah Mausul Itu Ustaz Jumlah Yang Terletak Selepas Selepas Isim Mausul Ini Selepas Al-Azi Selepas Pasti Ada Jumlah Pasti Al-Azi Khalaqakum Ya Atau Al-Azi Ja'alalakum Selepas Al-Azi Ada Apa Tuan Ada Ja'ala Ini Ja'ala Ini Apa Va'el Kalau Ada Va'el Pasti Ada Va'el Kalau Ada Va'el Pasti Dia Adalah Jumlah Inilah Dia Maka Jangan Heran Selepas Isim Mausul Tuan Puan Banyak Menjumpai Va'el Jangan Heran Kenapa Sebab Memang Selepas Isim Mausul Itu Ada Silah Mausul Ada Silah Mausul Itu Apa Silah Mausul Itu Adalah Jumlah Jumlah Ismiah Atau Jumlah Fe Okey Tuan Puan Yang Kedua Isim Isyarah Isim Untuk Tunjuk 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 Apa Lagi Tuan Puan Misalnya Misalnya Kan Okey Kalau Isim Isyarah Yang Mesti Tuan Puan Tahu Kalau Ada Kata Tunjuk Pasti Ada Yang Ditunjuk Apa Maksud Yang Ditunjuk Dalam Bahasa Arab Itulah Yang Dimaksud Dengan Musyarun Ilai Musyarun Ilai Yang Ditunjuk Jadi Tahu Yang Ditunjuk Mana Zalikal Kitabu Mana Yang Ditunjuk Tuan Puan Al 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 Kitab Boleh Jadi Kalau Jumpa Isim Isyarah Cari Tahu Mana Yang Ditunjuk Dan Yang Terakhir Isim Domir Inilah Yang Paling Banyak Tuan Puan Jumpa Dalam Ayat Al Quran Isim Domir Dan Isim Domir Ini Tuan Puan Boleh Jadi Fa'il Boleh Jadi Maf'un Boleh Jadimu Betadak Nampak Memang Hebat Boleh Jadi Naib Fa'il Dia Cakupannya Luas Contoh Contoh Tuan Puan Contoh Katab Tuhu Ya Katab Tuhu Saya Nak Tanya Kepada Tuan Puan Katab Tuhu Saya Tak Beri Terjemahan Katab Tuhu Ini Tuan Puan Ada Berapa Isim Domir Disini Tulis Di ruang Puan Ada Berapa Domir Disini Tulis Di ruang Puan Atas Nama Domir Tulis Di ruang Puan Ada Berapa Domir Disini Tuliskan Silah 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 Ada Berapa Domir Disini Atas Nama Domir Ada Berapa Disini Ada Berapa Ada Berapa Tulis Di ruang Puan Ada Berapa Ada Dua Mana Dia Ni Satu Tu Satu Lagi Hu Tu Satu Hu Satu Puan Faria Tiga Celah Mana Tiga Dua Tu Satu Hu Satu Tapi Apa Yang Membezakan Tu Dengan Hu Tulis Di ruang Komen Apa Yang Membezakan Tu Dengan Hu Tulis Di ruang Komen Silah Tunggu Dua Dua Sama Sama Gomir Tapi Apa Yang Membezakan Antara Tu Dengan Hu Tulis Di ruang Komen Tulis Komen Apa Yang Membezakan Antara Tu Dengan Hu Apa yang membezakan antara tu dengan hu Tulis di ruang komen Sila Apa yang membezakan Apa yang membezakan Apa yang membezakan tuan puan Silakan Sila tuan puan ya Oke Ha Tu ana Hu hua Itu dari terjemahan Ha Satu mustatil satu baris Kurang tepat kuan ramlah Ha Itu dia Terbaik Oke Tuan Zainal Mantap Itu dia ya Baik Kemudian Kuandor Fazila Apa yang membezakan tuan puan Yang membezakan antara tu dengan hu Tu ini jadi fa'in Hu jadi maf'ul Nampak Padahal perkataannya domir Boleh satu jadi fa'in Boleh satu jadi maf'ul Dua-duanya nampak domirnya Tapi dua-dua penggunaannya berbeza Satu digunakan sebagai fa'in Satu digunakan sebagai maf'ul Terjemahan yang paling sempurnanya Terjemahan yang paling sempurnanya Apa Aku Telah Menulisnya Haa Aku telah Menulisnya Haa Apanya di sini yang dimaksud Haa Mungkin apa Mungkin Apa namanya Mungkin ialah Apa namanya Tulisan apa Tak tahulah Yang penting macam Yang penting Satu jadi fa'in Satu jadi maf'ul Haa Yang saya nak beri nampak kepada tuan-puan Apa Begitulah hebatnya domir tuan-puan Walaupun dia berdekat antara satu sama lain Tapi memang Satu lain halnya Satu lain juga penggunaannya Haa Itu hebatnya domir Ya Dah Boleh tuan-puan dia Okey Dah Sama dengan macam ini Satu lagi Subhanaka la ilmalana Subhanaka la ilmalana Illam Illama'illam Tanah Ada berapa domir disini tuan-puan Ada dua Satu Ta Satu Na Ta ini apa Ini fa'in Na ini apa Ini maf'ul Illama'illam Tanah Kecuali apa yang telah Alam Ta Yang telah Engkau Ta Di sini sebagai fa'in Ta Engkau Engkau Ajarkan Siapa yang diajarkan Na Maf'ul Kami Illa Illama'allam Tanah Kecuali apa yang telah Engkau Ajarkan Apa yang telah Engkau Tunjukkan Kepada kami Apa yang telah Engkau Berikan Hidayah Kepada kami Dah ya Itu dalam Surah Al-Baqarah Boleh tuan-puan Ya Okey Dah Puan Rokiyah Ustaz Kalau kita sebut Maf'ul Adakah boleh Anggap sebagai Maf'ulun Bih Macam dalam Iqrah Ya dia Maf'ulun Bih Cuma saya Ringkaskan Maf'ul 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 Dia memang Maf'ulun B Dah Okey Boleh tuan-puan Tulis di ruangan Komen Kalau tuan-puan Jelas Semua apa yang Saya sampaikan Dari Episod 1 Sampai Episod sekarang Tulis di ruangan Komen Alhamdulillah Tulis Dah Habis Kelas kita Tuan-puan Okey Ada mungkin Dia rasa-rasa Tuan-puan Tak faham Boleh tuan-puan Tengok di Apa namanya Siri-siri Ulang kaji InsyaAllah Ada Minta saja Kepada admin Ada semua Tuan-puan Ya Okey Terima kasih Banyak-banyak Tuan-puan Mohon maaf Dari saya Kalau ada Kesilapan Kesalahan Selama Mengajar Tuan-puan InsyaAllah Kalau ada Umur yang panjang Ada maksa Kita boleh Bertemu lagi InsyaAllah Tuan-puan Okey Terima kasih Banyak Tuan-puan Semua Mantap Terbaik Semangat Komen Semangat Mengikuti Kelas Kalau tak ikut Kelas pun Boleh tengok Rakaman Tuan-puan Pun melihatnya Terima kasih Banyak-banyak Tuan-puan Saya tutup Kelas kita Dengan ucapan Jazakumullahu Khairan Khairan Semoga Bermanfaat Untuk Tuan-puan Kelas kita Tamat Ilmu Nahu Habis Tuan-puan Semalam dah habis Bincang Hari itu dah habis Berkenaan dengan Tajuk Adat Okey Terima kasih Tuan-puan Nahu Inmu Nahu Habis Tamat Semua Terima kasih Tuan-puan Mohon maaf Dari saya Saya akhiri Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atuh Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Sampai jumpa